Ya sakit hati cukup sekali lah, maksudnya kita udah sakit hati karena misalnya masalah A gitu kan Ya aku gak mau masalah A itu terulang lagi dan bikin aku sakit hati lagi gitu Kemarin kita dapet dulu, kan kan mengini rumah ayah, ini kan sedikit lagi boleh dilih di tangan? Dari pertama ke rumah ayah itu dari jam setengah satu sampai jam enam Itu pertama kali dateng saat pamnya itu mungkin gak kenal ya Karena aku emang gak pernah ke rumah ayah juga Terus jadi, oh silahkan masuk gitu Setelah aku berdiri di rumah ayah, aku petak-petak, aku panggil-panggil Habis itu saat pamnya dateng sambil teleponan gitu, bilang kalau, oh lagi di apartemen ya, oh iya saya sampaikan, saya sampaikan gitu Terus, saya bilang sama aku ada urusan apa, soalnya di rumah ini lagi kosong, lagi gak ada orang Aku bilang, lah emang kemana? Terus habis itu, dijawab lagi ada acara, lagi keluar Terus aku bilang, kok mobilnya ada di rumah, dua-duanya Oh iya tadi naik itu online, apa, ojek online Terus aku bilang, mobil sehat kenapa gak dipakai? Aku bilang, katanya corona, takut Terus, saya juga kurang tahu gak, saya kurang tahu Terus, awalnya aku lulus, yaudahlah kalau emang gak mau ketemu sama aku Padahal disitu posisinya aku tahu memang beliau ada di rumah Terus, yaudah kan aku pulang Nah, kebetulan disitu kan aku pergi sama tantaku Tantaku bilang, ngapain kita pulang? Ayo, tungguin aja, biarin aja di dalam ngapain Terus, yang penting kita tungguin di depan Terus, balik lagi lah kita ke rumah itu, kita tungguin sampai 6 sore Itu tanggal berapa sih, Kak? Kalau gak salah, tanggal 29 Juli Selama ini, Kak Boleh tahu tinggal sama siapa? Selama ini, dari aku 2 tahun sampai 14 tahun Sekitar 14 tahun, 15 tahun itu, aku sama Oma Setelah itu, aku pindah ke Solo dengan kakaknya Akhir-akhir ketemu ayah, berapa? September 2020 Untuk komunikasi sendiri dengan Nes, seperti apa? Kamu berkomunikasi kah? Atau memang sudah lama? Kalau sekarang memang tidak berkomunikasi lagi Jadi, komunikasi pun kemarin terakhir Juni itu masih terkirim Cuma memang tidak dibalas Dan, apa itu? Notif biru terbacanya memang dimatikan Jadi, aku gak tahu itu dibaca apa belum Cuma memang terkirim Dan, setelah itu, Juli akhir itu sudah centang satu Jadi, tidak terkirimkan berarti Nah, kalau sebelum ke rumah ayah, itu sudah kontakan juga apa sih? Mencobakan kontaknya? Kalau sebelum ke rumah ayah, karena kontaknya sudah dibaca tadi Makanya aku gak kontak Tapi, sebelumnya mengenai kakak itu, aku sudah kontak Ya, ini gimana? Aku mau ngurus ini jadi susah Udah diurus? Belum? Bagaimana kelanjutannya? Maksudnya, itu kan keluarnya kan Juni ya? Itu Juli Itu lama gitu Maksudnya, renggang waktu yang lama untuk ngurus kakak baru itu Yang sekitar seminggu jadi gitu kan Lama banget kan Jadi, aku juga ada kebutuhan gitu loh Jadi, makanya aku tanyain Dan memang cuma dibaca atau gak dibaca, aku gak tahu Tapi, memang setang dua Nah, setelah itu, karena gak dibalas sama ayah Aku tanya ke Bude Katanya, aku dipindahin ke Solo Itu suratnya udah sampai belum Udah diproses belum Katanya, belum Belum sampai sini Oh, yaudah Nah, kebetulan aku di Jakarta Tujuan aku ke rumah ayah adalah memang untuk ngambil Si surat pindahnya ini Karena kan, kalau sampai Bude belum sampai Maksudnya, si suratnya itu belum sampai ke Bude Berarti kan masih di tempat ayah kan Nah, itu aku mau minta itu Cuma, memang tidak dibukakan Dua hari bertulis itu gak dibukai Nah, apa namanya tempat aksi nekat juga Sampai ngantikan sektor Ceritanya gimana sih dapet ide dari ini? Sebenarnya itu iseng aja gitu kan Aku tuh mikir sama tantaku Gimana caranya biar orang yang ada di dalam itu keluar Karena diketok-ketok gak bisa Gak ada salah keluar Terus malah bilangnya lagi pergi dan segala macem Akhirnya aku mikir Gimana nih kita cari-cari Gimana Aku ngelihat saklar disitu Itu kayak, matiin kali ya Pasti kan kepanasan Kalau orang normalnya kan hidupin keluar nih Keluar ngidupin Dan itu gak keluar sama sekali Yang hidupin satpamnya Dihidupin kan Terus aku sama tantaku tuh Pura-pura gak tau gitu Kayak Gitu-gitu kan Habis itu Setelah satpamnya pergi Dimatiin lagi Terus dateng lagi satpamnya Dihidupin lagi Terus pergi lagi Dimatiin lagi Begitu seriusnya sampai Terakhir dimatiin tuh gak dihidupin lagi Sampai jam 6 itu Sampai bener-bener gelap-gelapan Gak keluar sama sekali Iya Maghrib itu Nah ada Kalau kamu nih Ayah kamu nih Sampai ketemu Sampai kamu Jadi kenapa Gimana Kalau kamu Ayah kamu Sampai gak mau ketemu Kamu kenapa Aku juga kurang tau ya Maksudnya Kenapanya Karena itu tadi gak ada komunikasi Jadi Masalahnya dimanapun aku juga gak tau Tapi mungkin Ada faktor Lain seperti Ketika aku speak up Untuk masalah lain Atau mungkin dia kecewa Kayak Kamu Malah speak up untuk orang lain Bukannya kesini Gitu kan Maksudnya Ya Apa ya Aku juga kurang paham sih Maksudnya Kenapa bisa kayak gitu Nah Terakhir bertemu aja Tapi kapan Tertemu langsung Iya September 2020 Sekarang ada Dengan sama siapa Sekarang masih di Solo Karena lagi kuliah Cuma Kalo ke Jakarta Memang Destinasinya cuma dua Kalo gak rumahnya Bunda Amalia Rumah Oma Maaf Ada dari istrinya Ayah yang pertama Iya Anak pertama Iya Anak pertama dari istri pertama Ada adil lain atau Adil yang udara Dari istri pertama Tunggal Kalo dari istri kedua Bu Dewi Ada satu Kalo dari istri ketiga Bu Amalia Ada dua Tapi Kabel ini Berserja sih sama Anak-anak Bu Dewi Dulu waktu kecil Mungkin sering Jalan bareng Sering Walati time bareng Walaupun itu cuma Seminggu sekali Atau dua bulan sekali Terusnya Ada jalan-jalan bareng Tapi setelah beranjak dewasa Memang Jarang ketemu Jarang komunikasi juga Terus Bahkan gak pernah komunikasi Terus Kalo dibilang deket Mungkin Dua dari sepuluh Kan Dari istrinya Ada yang mau disampaikan Gak untuk ayah Gak ada yang mau disampaikan Gak ada yang mau disampaikan Gak ada Ya berharap Membaik lagi Terus balik lagi Kaya dulu Ya walaupun Jarang komunikasi Tapi tetap ada komunikasi lah Setidaknya tanya kabar Atau apa Segala macam Gak kayak sekarang Yang bener-bener gak ada komunikasi Terus Bener-bener terputus lah Isilahnya itu Kalo untuk Kedepannya aku mau gimana Ya Sekarang Karena ayah Kurang tau sih Ayah tuh belum ngirim bulanan Atau gimana Tapi memang Kemarin aku cek ATM Emang belum dikirim Jadi tuh Aku berusaha mikir lagi Kayak Gimana nih kalo emang Ayah Gak kirim Terus Bulananku gimana Aku bayar kas gimana Aku mikir Dan akhirnya Aku sama Bunda Malia itu Apa Be Apa ya Bekerja sama Kayak Kita jualan aja yuk Jadi Entananya mau mulai jualan Tapi selama ini Ayah tambang maksudnya 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 Selama ini Sejak bulannya Kalo Nafkah Bulanan Itu pasti Maksudnya Walaupun memang Gak komunikasi Walaupun Jaraknya jauh Walaupun itu Ayah tetep ketanggakwa Maksudnya tetep kasih nafkah Cuma Emang Bulan ini Belum Kirim Tapi Gak tau nanti Coba dicek lagi Walaupun Sedikit waktu Kandung ke rumah itu Terus dimarahin Sama security Atau Amal yang Enggak Dia punya hak apa Disini kan aku posisinya Anaknya Dia ngapain marahin aku Aku anaknya Maksudnya Aku anak pemilik rumahnya Bukan Bukan saudara lain Atau Bukan saudara jauh Atau Istilahnya Bukan Keluarga deket Lah Ini bener-bener diusir Sampai Gak boleh ngasih gitu ya pak Gak diusir sih Tapi didiemin aja Kayak Jadi biarin dia mengapain Setelah di depan rumah Yang penting Gak gaguh yang lain Gitu kan Mungkin di depannya Kenapa sih Alasan yang mau Nyamperin rumahnya Lagi gitu pak Ya Sakit hati cukup sekali lah Maksudnya Sakit hati Kita udah sakit hati Karena misalnya Masalah A Gitu kan Ya aku gak mau Masalah A itu Terulang lagi Dan bikin aku sakit hati lagi Karena aku Prinsipnya adalah Ketika aku sakit hati Hari itu aja Setelahnya Yaudah gak usah dibikin lagi Gitu Tapi kalo dari Ke Ambil sendiri Lu maafkan gak sih Dari pilihan ayah Seperti kemarin gitu Iya lah Maksudnya itu kan Bagaimanapun adalah Perang tuaku ya Maksudnya orang tua kandung Jadi Ketika Dia memang Ingin datang Nyamperin aku Mau ngajak ngobrol Mau ngajak diskusi Atau apa Aku terbuka Tapi kalo Aku untuk bergerak lagi Kayak Mendekatkan diri lagi Sedemikian kabar terbaru Dari Dunia Hiburan Tanah Air Jangan lupa like Komen dan subscribe SG Entertainment Untuk menyaksikan video-video selanjutnya Sampai jumpa